Banyak orang berpikir bahwa apabila mereka menjadi orang yang baik dan religius, maka ia akan menjadi bekal mereka untuk masuk surga. Namun pertanyaannya, seberapa yakinkah kita kalau kita benar-benar baik? Apakah dengan cara membandingkan diri kita dengan sesama? Apakah dengan membandingkan diri kita dengan tetangga yang suka menggosip, membuat kita merasa baik karena kita tidak pernah menggosip? Atau apakah kita merasa baik karena kita tidak pernah mencuri, berjinah, membunuh, dan berbuat dosa yang menurut kita itu suatu dosa besar? Lalu bagaimana kalau lingkungan kita adalah perkumpulan orang alim yang ke gereja setiap kali ada ibadah, sedangkan kita hanya beribadah di hari minggu saja? Lantas, apakah kita akan merasa buruk? Dari ilustrasi yang baru saya jelaskan, kita tahu bahwa tidak ada standar yang pasti bagi manusia itu dikatakan baik. Puji dan syukur atas segala kebaikan Tuhan, karena hari ini kita masih bisa dipertemukan untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin membahas tentang tiga syarat masuk surga menurut alkitab dan ajarannya. Sebelum saya membahas hal ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, urapi hambamu Tuhan di dalam menjelaskan segala kebenaran firmanmu saat ini ya Bapak. Biarlah Tuhan melalui kasih dan hikmat daripadamu, apapun yang keluar dari mulutku, itu terjadi atas anugerahmu ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati juga buat para pendengar, biar hati mereka semakin bertumbuh di dalam engkau. Dan Tuhanlah yang dapat menyentuh hati mereka. Tuhan yang dapat menggerakkan dan membuat mereka sadar apa yang selama ini salah di mata Tuhan. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, biarlah kuserahkan segala apapun yang kusampaikan hari ini ke dalam tanganmu ya Tuhanku. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, saya berharap saudara dapat mendengarkannya dari awal hingga akhir, biar kita mengerti betapa pentingnya, hidup di dalam iman, dan mendengarkan segala kebenarannya. Biarlah kuasa rohul kudus yang selalu mengurapi kita. Baik, saya akan lanjutkan. Sebagai orang Kristen, sudah tahukah kita apa saja syarat untuk masuk ke kerajaan sorga menurut Alkitab? Banyak orang berpikir bahwa apabila mereka menjadi orang yang baik dan religius, maka ia akan menjadi bekal mereka untuk masuk sorga. Namun pertanyaannya, seberapa yakinkah kita kalau kita benar-benar baik? Apakah dengan cara membandingkan diri kita dengan sesama? Apakah dengan membandingkan diri kita dengan tetangga yang suka menggosip, membuat kita merasa baik karena kita tidak pernah menggosip? Atau, apakah kita merasa baik karena kita tidak pernah mencuri, berjinah, membunuh, dan berbuat dosa yang menurut kita itu suatu dosa besar? Lalu, bagaimana kalau lingkungan kita adalah perkumpulan orang alim yang ke gereja setiap kali ada ibadah, sedangkan kita hanya beribadah di hari minggu saja? Lantas, apakah kita akan merasa buruk? Dari ilustrasi yang baru saya jelaskan, kita tahu bahwa tidak ada standar yang pasti bagi manusia itu dikatakan baik. Toh, pandangan-pandangan itu juga menurut kacamata manusia. Tapi ada satu hal yang pasti, yaitu bahwa Tuhan penuh dengan kemuliaan dan standar yang baik. Kita harus kudus dan suci. Satu ayat firman Tuhan ini yang menguatkan saya. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Dengarkanlah firman ini. Tetapi, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ini sangat memuatkan sekali bagi diriku. Mungkin Anda bisa berpikir, apa yang dilihat Tuhan bukan seperti yang dilihat manusia. Ini ayat yang sangat menguatkan bagi saya, yang membuat saya yakin, apa yang kita pikirkan, pikirkanlah hal yang di atas, bukan hal-hal di dunia. Kita tahu bahwa Tuhan ma'adil. Siapa yang menabur, maka dia akan menuai apa yang dia tabur. Siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapat kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Semua orang bisa melakukannya, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Tuhan mengasihi semua orang, dan setiap orang yang memiliki berkatnya masing-masing. Setiap orang bisa sukses apabila mereka bekerja keras. Setiap orang bisa berhasil apabila mereka tegun. Banyak orang humanis, namun tidak mengenal Tuhan. Lalu, dengan bermodalkan kebaikankah manusia, dengan syarat masuk syurga menurut Alkitab? Apakah berbuah baik bisa menjadi standar, yang mutlak sebagai syarat untuk masuk ke kerajaan sorga? Tidak, kan? Kalau iya, maka kita tidak ada bedanya menganut agama Kristen, atau menganut kepercayaan lainnya. Satu-satunya cara agar kita layak di hadapan Allah, adalah kita harus hidup suci. Tidak berdosa, karena dosa sekecil apapun tidak ditoleransi, sebab Allah Maha Kudus. Bukan karena Allah tidak mengasihi kita, namun, karena eksistensinya sebagai Allah. Karena dia adalah Allah, dosa kecil atau dosa besar, sama-sama akan membawa manusia kepada maut. Kenapa? Analoginya seperti ini. Misalkan terdapat air murni, dalam sebuah gelas. Apabila air itu ditetesi tinta, satu tetes saja, maka air itu sudah tidak murni lagi. Begitu pula manusia. Dosa kecil atau dosa besar tetap saja dosa. Kita semua sudah berdosa, bahkan saat kita baru lahir oleh karena dosa keturunan. Sejak Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan, itu sudah menjadi tanda bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berdosa. Maka di dalam kitab Yesaya 64 ayat 6 dituliskan, Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Karena manusia telah berdosa, maka hubungan manusia dengan Allah terputus. Allah yang suci tidak besar bersama manusia yang berdosa. Manusia harus menjalani maut. Namun, itu semua tidak dilakukannya. Mengapa? Karena dia mengasihi kita. Karena kasihnya yang begitu besar, dia memberikan sebuah jalan keluar agar kita dapat berhubungan lagi dengan Allah. Jalan itu terjawab melalui karya penembusan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus merupakan satu-satunya jalan pendamai manusia dengan Allah. Tidak ada jalan yang lain yang membawa kita menuju keselamatan. Dengarkan kata-kata ini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ayat ini sangat nyata dan benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah ayat yang meyakinkan kita bahwa Yesus benar-benar jalan satu-satunya menuju kerajaan surga. Adakah yang dapat menyangkal firman itu? Apakah Yesus yang mengatakannya dan bukan Allah sendiri? Maka kita tidak percaya? Bukankah kita tahu bahwa Yesus telah melakukan banyak sekali mujizat dan memberitakan berbagai ajaran tentang kebenaran syarat masuk surga menurut Alkitab? Siapa lagi kalau bukan Allah sendiri yang memberikan kuasa itu? Dan juga sebenarnya, Nabi-Nabi sudah bermenubuat beberapa ratus tahun sebelumnya bahwa akan lahir juru selamat manusia. Siapakah dia? Ya, dia adalah Yesus Kristus. Jadi, kita sebagai orang Kristen tidak ada lagi keraguan siapa juru selamat kita sebenarnya. Jangan berpikir oleh karena perkataan manusia di sekitar kita yang menggoyahkan iman kita. Tapi, yakini dan percaya imanmu yang menyelamatkanmu dan segala perbuatan yang telah diturunkan Tuhan melalui segala kebenaran firmannya. Seperti yang dikatakan Yesus 7 ayat 4 bahwa akan ada seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan ia menamakan dia Immanuel. Dibuat tentangnya juga ditulis di dalam Yesaya 9 ayat 6. Anda bisa catat beberapa ayat ini yang mungkin bisa Anda buka nanti. Anda bisa buka di dalam Mika 5 ayat 2. Lalu, dalam Zakaria 9 ayat 9. Di dalam Masmur 22 ayat 16 sampai 18. Di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Dan masih banyak lagi ayat-ayat firman yang meyakinkan bahwa Yesus adalah sebagai juru selamat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sudah merencanakan kedatangan Yesus Kristus dan karya penembusannya. Mengapa satu-satunya jalan hanyalah melalui Yesus Kristus? Seperti yang sebelumnya telah dikatakan bahwa oleh karena manusia telah berdosa maka mereka harus menerima hukuman yaitu maut. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena mereka sendiri telah berdosa. Harus ada penembus dosa yang kudus agar manusia bisa selamat. Di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka, jalan satu-satunya ialah melalui Yesus Kristus putranya yang tunggal yang tak bercacat dan tak bercelah yang mampu menembus dosa manusia. Lalu, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Percayalah kepadanya dan menjadi pengikutnya. Nah, sampai poin ini mungkin sebagian besar orang Kristian sudah tahu ya, bahwa satu-satunya jalan hanya melalui Yesus Kristus. Lantas, apakah hanya sampai disini saja? Tentu tidak. Banyak orang menerima dengan sabar perintah-perintah Allah karena mereka pikir jika Allah penuh kasih maka dosa apapun pasti akan diampuni. Lalu, ada juga yang berpikir bahwa hanya dengan percaya saja kita akan selamat dan anggapan-anggapan lain yang terkesan menyempilikan. Memang Allah penuh kasih dan ia akan mengampuni dosa-dosa kita tapi Allah lebih tahu maksud hati kita. Pikiran-pikiran itu sebenarnya hanyalah cara manusia untuk membenarkan perbuatannya yang salah. Padahal syarat untuk masuk surga menurut Alkitab tidak hanya berhenti disini. Percaya juga bukti nyatanya saat manusia memutuskan untuk mengikut Yesus mereka harus menerima konsekuensinya. Menurut Lukas 9 ayat 23 ada tiga konsekuensi untuk menjadi pengikutnya. Yang pertama yaitu menyangkal dirinya. Kita tahu bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berdosa. Sehingga mereka kelapkari melanggar perintah-perintah Tuhan bahkan sengaja mengabaikannya. Namun saat manusia memutuskan untuk mengikut Kristus maka mereka harus mau mengubah kehidupan yang lama dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Sudahkah cara ini kita lakukan? Lalu bagaimana caranya? Inilah yang disebut dengan menyangkal diri sendiri dan lahir baru oleh roh. yaitu mematikan keinginan daging dan membiarkan roh kudus yang berkendam. Walau begitu bukan berarti manusia sangat dibatasi dan terkesan memiliki aturan yang ketat. Yang Tuhan mau yaitu manusia berpeliraku sesuai dengan dorongan roh kudus. Seperti di dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan namun aku hidup tetapi bukanlah lagi aku hidup yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tidak hanya itu manusia yang sungguh-sungguh ingin mengikuti Yesus harus selalu menempatkan perintahnya di atas kepentingan-kepentingan pribadi. Yesus mengatakan bahwa siapa mengasihi Bapak atau ibunya lebih daripadanya yaitu Yesus Kristus ia tidak layak baginya dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadanya ia tidak layak baginya pernyataan pernyataan ini bukan berarti kita harus meninggalkan keluarga kita untuk mengikut dia namun yang dia mau adalah supaya kita menempatkan Tuhan di tempat terbaik di hati kita utamakan Tuhan dalam hal apapun karena saya secara pribadi merasakan dimana manusia walaupun itu di dalam keluarga kita walaupun itu satu darah dengan kita yang terkadang mengecewakan hati kita ini saya rasakan sendiri tetapi di dalam Tuhan mungkin kita sebagai manusia berpikir kita tidak melihat kita tidak akan percaya tetapi yakinlah Tuhan melakukan segala sesuatu mujizat dalam diri kita melalui jamahnya yang diluar dari dalar pikiran kita seperti saat ini saya merasakan terus terang beberapa mungkin saat ini saya tidak melakukan pemberitaan tentang ajaran Alkitab melalui media ini dikarenakan saya mengalami suatu penyakit yaitu bronchitis yang sudah saya hidup selama satu bulan ini saya melakukan suatu pendekatan kepada Tuhan yaitu melalui doa ataupun puji-pujian dimana saya berpikir apakah penyakit ini bisa sembuh terkadang ada rasa kekhawatiran yang begitu berlebih di dalam diri saya tapi satu hal yang saya pikir bahwa saya diciptakan Tuhan lahir di dunia ini dan dia yang mempunyai hak atas hidup saya kapan dia akan berkehendak untuk memanggil saya dimana penyakit yang saya alami ini begitu sangat membuat segala aktivitas saya terganggu tapi saya yakin percaya bukan karena perbuatan manusia ataupun halal dan banyak mungkin saya berpikir secara pribadi kenapa ini bisa terjadi dalam diri saya saya tidak bisa memuang mungkin ini ada seseorang yang melakukan suatu ritual atau kegiatan kegiatan gaib untuk membuat saya sakit tapi satu hal yang saya pikir saat ini Tuhan Yesus lebih besar dari apapun segala pekerjaan pekerjaan itu mungkin saudara-saudara yang saat ini mendengarkan saya dalam keadaan sakit atau apapun itu yakinlah kesembuhan dari Tuhan itu bisa terjadi saat kita benar-benar berserah menyerahkan apapun segala beban hidup kita ke dalam tangan Tuhan lepaskanlah itu bawa di dalam doa kalau Anda tidak sanggup Anda bisa melakukannya dengan penuh sesama jangan tahan air mata saudara cobalah berdoa di dalam Tuhan sungguh-sungguh dari hati saudara maka suatu keajaiban yang tidak pernah kita pikirkan itu akan terjadi jadi saya mengatakannya bahwa kesembuhan dari Tuhan itu bukan bisa dilihat oleh mata tapi melalui jamahannya dimana ada satu perubahan yang saya saya rasakan saat ini juga dimana berangsup pulih penyakit saya ini saya yakin saya percaya Tuhan yang punya kuasa Tuhan yang punya apapun kehendaknya yang ingin terjadi dalam hidup kita biarlah kuasa roh kudus yang selalu memberi kita kekuatan baru apapun penyakitmu apapun bebanmu serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dia yang sanggup memberikan kita hidup bukan harta dunia dan apapun yang kita miliki saat ini Tuhan yang memberi semangat biarkanlah kuasa roh kudus Tuhan yang bekerja dalam diri saudara baik saudara-saudara saya akan melanjutkan tentang bagaimana kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga selanjutnya memikul salib memikul salib artinya manusia mau menanggung bebannya masing-masing Yesus mengatakan pada Matthew 10 ayat 38 bahwa barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut dia maka orang itu tidak layak baginya dengan memikul beban Tuhan ingin kita berproses karena Tuhan menciptakan manusia dengan suatu tujuan yang besar dan tentu saja kita tidak dapat sampai ke sana kalau tidak Tuhan mendidik dan mengajar kita maka itu dengan memikul salib Tuhan ingin bertumbuh dan berkembang di dalam diri kita tapi tenang saja Tuhan pasti akan memberikan beban sesuai dengan kemampuan kita dan tidak akan pernah dia memberikan di luar dari apa yang pernah kemampuan kita inilah kita sebagai orang Kristen apapun cacian magian yang kita alami saat ini saya pribadi saya alami saat ini baik di tempat pekerjaan saya dimanapun aktivitas saya lakukan himpitan himpitan dan cacian kepada orang-orang Kristen selalu dilontarkan tetapi inilah yang dilakukan Tuhan dan telah tertulis dalam Alkitab yaitu sanggup melakukan pikul salib melakukan apapun segala sesuatunya dengan tetap setia di dalam dia selanjutnya mengikut dia mengapa dikatakan bahwa orang kaya lebih sulit untuk masuk ke kerajaan sorga bukan karena menjadi kaya adalah satu hal yang buruk tapi karena orang kaya akan lebih sulit untuk melakukan perintah yang pertama yaitu menyangkal dirinya bisakah dia meninggalkan hartanya dan mengikuti Yesus kemungkinan besar dia akan merasa keberatan ya karena itulah dia akan lebih enggan untuk mengikut Yesus karena orang yang mau mengikut Yesus harus mau meninggalkan kehidupan duniawinya dan melakukan perintah segala gandangnya mereka harus mau hidup senantiasa di dalam Yesus tapi walau begitu bukan berarti orang percaya akan hidup kesulitan selama hidupnya bukan itu maksud Allah Allah punya rencana-rencana besar dan dia mau kita mengorbankan kepentingan kita supaya rencananya Allah bisa terwujud bahkan sebenarnya Allah menginginkan kita supaya hidup dalam kelimpahan seperti yang dikatakan Yohanes 10 ayat 10 apabila kita melihat ketiga konsekuensi tersebut mungkin kita menganggap bahwa syarat untuk masuk ke kerajaan sorga menurut Alkitab sangatlah sulit karena kita harus hidup sempurna dan meninggalkan keinginan keinginan duniawi namun sebenarnya Tuhan tidak ingin kita berpikir seperti itu Tuhan ingin lebih melihat hati dan kesungguhan kita seberapa besar kerinduan kita untuk mau hidup di dalamnya itulah tiga hal penting agar kita layak masuk ke dalam kerajaan sorga yang pertama menyangkal diri yang kedua memikul salib dan yang ketiga mengikut dia lakukanlah hal ini dengan sepenuh hati saya yakin dan percaya saudara-saudara bisa melakukan ini dengan turut dan mau membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari anggaplah kebenaran firman itu sebagai nafas kehidupan kita kapan lagi hal ini bisa kita lakukan jangan tunggu nanti tiada kata terlambat untuk masuk di dalam hadirat Tuhan biarlah kuasa rohol kudus Tuhan yang bekerja di dalam diri saya dan saudara-saudara saat ini saya secara pribadi mengalami beberapa hal-hal yang diluar dari keinginan saya saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini banyak hal-hal yang mendorong saya untuk melepaskan dan menjauhi segala perbuatan perbuatan ini di dalam kehidupan saya sehari-hari seperti segala sakit penyakit yang selalu datang terus-menerus tapi satu hal yang saya pegang Tuhan yang menciptakan saya Tuhan yang berhak atas apa yang terjadi dalam hidup saya dia melihara saya dan dia tidak akan pernah memberikan cobaan di luar dari batas kemampuan diriku terima kasih Tuhan buat apa yang kau berikan dalam hidupku saya berharap juga saudara-saudara saat ini biarlah hati saudara semakin dikuatkan semakin mau dekat dengan Tuhan banyak cara yang bisa dilakukan salah satunya yaitu membaca kebenaran firman Tuhan lakukanlah apa yang bisa anda lakukan sepenuhnya kepada Tuhan biarlah hidup kita semakin diberkati dan saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa terima kasih Allah Bapakku apa yang baru kami dengarkan hari ini biarlah Tuhan kau jamah hati mereka buat para pendengar biarlah hati mereka semakin dikuatkan Tuhan yang memberikan ketenangan Tuhan yang memberikan kedamaian bukan kehidupan di dunia ini Bapak apa yang kami miliki apa yang kami rasakan saat ini terima kasih Tuhan engkau yang memberikan sukacita selalu dalam hidup kami Tuhan yang memberi kesembuhan saat ini juga saya berdoa Tuhan buat para pendengar dimana mereka yang mengalami suatu penyakit ataupun segala permasalahan ku yakin dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang memberikan jalan keluar Tuhan yang memberikan kesembuhan kuasa roh kudus mau bekerja di atas mereka begitu juga dengan saat ini ya Bapak biarlah pemulihan terjadi dalam diri saya Tuhan satu keinginanku yaitu memberitakan segala kebenaran firmanmu oleh kuasa Tuhan jama hatiku saat ini Bapak engkau yang memberikan kekuatan karena engkau sumber hikmat dalam hidupku terima kasih Tuhan engkau sumber kekuatan dalam hidupku dan biarlah saat ini segala apapun yang kami lakukan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami haleluya amin baiklah saudara-saudaraku inilah yang bisa saya bagikan dan bisa saya luapkan dari isi hati saya dan biarlah kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi diri saya dan saudara-saudara Tuhan Yesus memberkati haleluya amin amin terima kasih terima kasih Terima kasih.